Intro Kejadian pencurian ini berlangsung dalam waktu singkat di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Pantaran Lawakwaru, Kota Malak. Dalam rekaman kamera pantau terlihat kedua pelaku sebelumnya berjalan kaki ke arah barat lokasi. Pada Rabu dini hari pukul 2 lewat 26, 2 menit kemudian 2 pelaku kembali. Satu pelaku melompat di sisi timur rumah. Pelaku kemudian menggotong dua sepeda gunung secara bergantian dan menyerahkan pada satu pelaku lainnya yang berada di luar pagar rumah. Dua pelaku kemudian mengendarai sepeda hasil curiannya ke arah selatan. Sebelumnya agronologinya seperti ini. Biasanya adik saya kan tiap habis subur itu buka pagal. Sebelumnya setengah 12 dilihat masih ada sepeda. Mau lepas apa, subuh itu dia buka pagal. Kok lihat sepeda pancaunya sudah nggak ada. Dua langsung bangunkan saya, anak saya saya bangunkan juga. Kita cek CCTV, kita scroll lagi dari jam 12 itu katanya adik saya jam 12 masih ada. Jam 12 sampai selanjutnya itu lahirnya jumpa rekaman 2-28. Iya, jam 2-28. 2-28 itu kejadiannya seperti itu. Kasus pencurian ini sudah ditangani oleh pol seks tempat. Aksi pencurian ini merupakan keempat kalinya di rumah korban. Untuk kejadian kali ini korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Korban berharap pelaku segera tertangkap karena aksi pencurian ini membuat resah. Tidak hanya korban namun juga bagi warga sekitar. Dari Kota Malang, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton.